Kita lihat juga inilah dia line up yang disiapkan oleh Marian Mihail, pelatih anyar asal Rumania yang menukangi PSS Sleman. Dan kalau kita lihat dari nama-nama yang diturunkan, apa yang memang menjadi kunci permainan PSS Sleman menurut Anda? Ya, saya kira di lapangan tengah yang akan menjadi fokus untuk bisa mengerek permainan yang lebih baik suplai bola ke depan. Karena Bokastri, striker yang sangat baik tentunya, sepanjang suplai itu lebih lancar lagi, ada top juga dan cawar yang akan diharapkan bisa banyak memberikan asis kepada Bokastri. Ya, kita telusuri juga bagaimana line up yang sudah disiapkan oleh Coach Rama Darmawan, ada si kembar bagas dan juga bagus, kemudian juga ada nama striker mereka musim lalu yang masih dipertahankan, Gustav Utokantins. Super Alja Series 2023 PSS Sleman berada dengan Barito Putra, terhasil dicuri Riki Chawor dan masih mencoba untuk menggocek bola yang berikan kepada Todd Ferry sebuah umpan dalam pertahanan yang kemelut tadi. Cukup menciptakan kepanikan tadi dalam pertahanan dari Barito Putra. Ya, manuver yang sangat baik ya dari Chawor, dari sebelah kiri melakukan drive-in dia, namun ada miskomunikasi ya dalam melakukan kombinasi di final third tadi. Kita lihat, ini dia, agak ragu tadi Todd Ferry apakah melakukan syuting, tapi ternyata mengirimkan umpan yang sudah terlanjur lebih dulu offside. Bola sudah diangkat ke dalam kotak penalti, masih belum menemui sasaran. Masih Todd Ferry terlalu lama tadi sebuahnya, kesempatan untuk melakukan counter attack. Dan kita lihat, Rizky Pora mencoba untuk berlari dengan kencang sambil menunggu support dari sisi sebelah kiri, coba untuk melewati satu pemain. Masih Rizky Pora, oh, dia mampu meloloskannya kepada Bagus Kavi. Baik sekali. Baik sekali itu Bagus. Dan Bagus coba untuk menyelidak dalam kotak penalti, Bagus Kavi. Go, 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 go. Gustavo Toganti sudah menunggu dan membuat semuanya terasa mudah. Satu though untuk unggul Nasi Bertunggu. Iya, skema yang sangat simpel ya. Bagaimana di sekiri poram dan ada pergerakan dari Bagus dan Bagus melakukan aksi individu. Dengan sangat gampang, memilihkan bola kardek mendatar. Mayus! Gol yang sangat indah, yang sangat dingin. Tentu asis yang juga begitu terima dari Bagus Kavis. Sehingga memudahkan bagi Gustavo Tongkantin untuk menceposkan bola tanpa lagi pengawalan yang berarti. Kita lihat aksi individu yang sangat baik. Gagal Kim Jeffrey melakukan hadangan dan... Kita lihat sebuah kesempatan kembali bagi PSS Leman. Dan mereka sedang tertinggal satu gol dan Kim Jeffrey yang dipercaya untuk menjadi aktornya. Bola sudah diayunkan ke dalam dari sebuah header tadi dari Wahyudi Hamisi. Sangat baik ya. Kita lihat set piece yang begitu terukur, terencana yang baik. Wahyudi Hamisi yang datang menekatkan momentum untuk on-heading. Tapi orang masih meninggi sekali dalam memainkan grip atau penerencana keserahan. Baik sekali. Baik sekali, Bagus Kavi. Dan kali ini Murilo Mendez coba untuk masuk ke dalam kotak. Dan Murilo! Itu dia. Itu dia. Sebuah passing tadi coba dilakukan. Iya. Show off yang baru kali ini kita lihat ya dari seorang Murilo ya. Dia ingin menunjukkan seolah-olah kepada kotaknya itu bahwa inilah saya. Inilah sebetulnya yang saya inginkan ya. Bagaimana eksekusi yang begitu baik ya. Hanya saja seorang akurasi tapi angle yang diambil. Iya. Kita lanjutkan. Jalan yang pertandingan di penghujung jalan yang bapak pertama. Riki Chawor melepaskan di Riki Chawor. Dan Irkan Mila! Irkan Mila yang sebenarnya tinggal menyontek bola di dalam kotak penalti. Sepertinya belum menemukan hari terbaiknya. Luar biasa ya. Luar biasa tidak dipercaya ya. Sulit dipercaya. Kita lihat bagaimana Chawor ya. Dengan enak sebenarnya memberikan asis. Dan kita saksikan bagaimana penghujung akhir. Tanda terakhirnya 4-5 menit bapak pertama telah dibunyikan. Ya baiklah pemirsa kita lihat kembali bagaimana pertarungan yang dihadirkan oleh PSS Leman. Ega Rizky harus bersiap-siap diuji kali dalam sebuah tendangan bebas. Bola diayunkan dengan sebuah hengar! Itu dia, Stu. Itu dia, Stu. Sulit dipercaya. Dua kali untuk kesempatan sekarang ya. Pertama, kita lihat Irkan Mila miskik. Dan sekarang, miskheader. Ya, dalam posisi yang sangat nyaman untuk membelokkan bola dengan mudah. Sulit dipercaya nih, Stu. 95% mungkin ruangnya ya. Kita lihat. Itu dia, Stu. Ini yang diharapkan bisa membuat dia semakin nyaman, bekerjasama, dan memberikan kondisi yang berarti bagi badan itu. Kita lihat kali ini, ada Riki Dwi dari sisi kanan. Coba mengayunkan bola ke dalam kotak. Bola crossing dari... Itu dia! Oh, Riki Cawak dan kita lihat! Nyaris! Menjadi sebuah defensive error tadi. Ya, saya tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya di rini depan dari PSS Leman. Peluang demi peluang yang terbuka. Peluang yang begitu... Mas saya kira ya, tapi miskik, kemudian miskheading, miskheading. Focus Philly. Oh, terbuka kali ini Riki Cawak dalam kotak penalti. Dan kita lihat Abdul ada di saat dipantulkan kembali. Riki Cawak! Apa yang terjadi? Oh! Sebuah eksekusi dari Riki Cawak masih belum cukup untuk mencari goal tadi. Sudah mulai terbuka ya. Sudah mulai menemukan bentuk permainan yang diinginkan. Bagaimana permainan back-to-back pass dari Riki Cawak dan juga Abdul Estalu. Sayang sekali, penyesaannya masih meninggi dari Riki Cawak. Ada Rizky Pora di sana. Memain 1-2. Mendez di dalam kotak penalti. Dan ia terjatuh di dalam kotak. Sehingga Wasid langsung menunjuk titik putih. Ya, sangat disayangkan ya. Momen yang harusnya bisa dengan tenang. Dihalau ya oleh pemain belakang. Kita lihat. Oh! Ibrahim Sanjaya ya. Ya, saya kira ini agak divingnya itu ya. Sebenarnya dia lebih dulu melompat ya. Lebih dulu menguasai bola. Ya, ini yang membuat Ibrahim Sanjaya agak bingung. Ya, karena dia nggak merasa mengail kakinya ya. Tapi memang benturan itu diset dengan sedemikian rupa. Striker memang harus agak oportunis ya. Dia mencari dan memprovokasi ya. Ya, betul. Saya kira ini memang pantas untuk diperdebatkan. Ya, namun apapun itu. Tentu saja tampaknya sudah mutlak tentunya dari Wasid dan titik putih ditunjuk. Sehingga kita lihat bahwa ancaman berikutnya datang. Bagi PSS Lehmann dari situasi tendangan 12 pas. Di mana Antoni Pintus harus diuji kembali ke mahukuan ya. Ya, ini kita akan melihat ya bagaimana kualitas pilih di game. Ada pembacaan arah bola dari Antoni Pintus. Ya, Kapten Tim dan juga Gustavo ada di belakang bola. Kita lihat siapa yang mengambil. Namun kita saat ini menyaksikan bahwa ada... Saya kira inilah yang harus kita arangkan supaya mereka lebih dewasa lagi ya. Bagaimanapun memang sepak bola selalu penuh drama, penuh kontroversi. Tapi jangan sampai keirangan kesadaran untuk membangun sepak bola yang baik, dengan sikap yang baik, berlaku yang baik. Apalagi ini hanya friendly match. Dan penalti kali ini coba dieksepusi oleh Kapten Tim. Rizky Pora! Sebuah penelamatan tadi dilakukan oleh Pintus istimewa. Sementara ini kita lihat ya, dalam tanya ulang proses penelamatan dari Pintus tadi terhadap tendangan Rizky Pora. Itu dia penelamatan dari Pintus yang membaca arah bola. Ya, tendangan penalti didapatkan oleh Pak Esa Sleman untuk selamat dari kekalahan. Rizky Cawor! Go penyama kedudukan itu datang. Rizky Cawor yang memang berupaya berjuang sepanjang laga. Yang memanfaatkan situasi dengan baik saat kepercayaan diberikan kepadanya. Sekiranya dia pantas ya mendapatkan hadiah ini karena kerja kerasnya sepanjang permainan. Dan upaya dia juga untuk berikan kontribusi termasuk. SS Raman 1, Barito Putra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.